Aksi kekerasan dan persekusi yang dialami etnis Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar menjadi perhatian dunia. Merintah Indonesia salah satunya akan memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk krisis tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia menginisiasi pemberian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Rohingya. Sebelas lembaga kemanusiaan Indonesia akan berkoordinasi untuk menyalurkan bantuan. Bantuan senilai 2 juta dolar AS ini sebagian besar berasal dari sumbangan masyarakat Indonesia. Kami sampaikan ada 11 lembaga yang konsentratan persoalan sama kemanusiaan yang ingin menjalankan program kemanusiaan di Myanmar. Jadi program kami ada 4 terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bantuan relief. Kira-kira seperti itu. Kekerasan yang menimpa ribuan etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, mengakibatkan sekitar 18 ribu orang melarikan diri ke Bangladesh hanya dalam waktu satu pekan. Banyak dari mereka bahkan masih terjebak di perbatasan Bangladesh, Myanmar. Konflik dimulai ketika sekelompok pemberontak dari etnis Rohingya menyerang pos polisi di Rakhine pekan lalu. Menurut aktivis HAM di Myanmar, pasukan militer pemerintah kemudian melakukan serangan balik dengan membakar desa-desa dan menembak warga sipil. Ribuan pengungsi masih menderita luka berat ketika melarikan diri, bahkan ada beberapa yang dalam kondisi kritis dan butuh perawatan medis. Banyak dari mereka juga kelaparan dan membutuhkan atap untuk berlindung. Terima kasih telah menonton!